Halo guys, welcome back to my channel, my brother ku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan, John Itung. Oke guys, di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengecek dulu LCD touchscreen. Ini barusan ku beli guys, barusan datang, ini beli online, nanti untuk link pembeliannya ku taruh di deskripsi. Nah, ini baru datang, masih segel, segel 2023 untuk segelnya tahun ini. Oke, dan di sini saya akan mengetes dulu guys LCD ini, sebelum nantinya kita lem dan kita pasang. Jadi kondisi HP sudah saya bongkar, dan untuk video pembongkaran dan pelepasan LCD touchscreen yang lama, Nanti linknya ku taruh di deskripsi, ini sudah kita lepas guys ya, LCD touchscreen yang lama ini. Dan kita akan menguji coba atau mengetes LCD touchscreen yang baru, sebelum kita lem dan kita pasang. Baiklah, di sini kita pasang dulu untuk LCD touchscreennya. Oke, bisa rapat, bisa presisi, dan untuk saringan speaker earpiece-nya memang nggak ada guys ya. Nggak ada, kenapa? Ini kayaknya, bukan kayaknya sih, memang iya, ini pernah diganti, ini yang seperpat. Saat ini masuk ke counter kami, dan ini saya buka guys ya, LCD touchscreen yang lamanya ini, Ini itu udah nggak ada saringan speaker earpiece, sehingga ini kelihatannya jebol. Tuh, kalau ada saringan speaker earpiece itu kan enak dilihat guys ya, tampilannya. Dan juga itu sebagai proteksi, kalau ada benda yang jatuh ke dalam, dia nggak langsung termasuk ke dalam, nggak langsung mengenai speaker earpiece atau air, walaupun saringan speaker itu ada lubang-lubangnya, tapi kalau air bisa terhambat biasanya guys ya, asalkan nggak banyak. Oke, coba kita pasang dulu kabel fleksibel LCD ke soketnya. Dan kita akan uji coba nih, LCD touchscreen-nya ini, apakah masih oke, apa gimana gitu kan. Nah, baiklah, disini langsung aja guys, kita akan pasang untuk baterainya. Ini adalah baterainya, kita akan pasang. Oke, disini coba kita on kan. Ini merek OG guys ya. Nah, kalau OG ini rata-rata yang pernah saya beli yang sudah-sudah itu rata-rata bagus guys ya, untuk LCD touchscreen-nya ini. Oke, kita percepat aja, masih booting. Oke, kita akan kembali. Oke, kita akan kembali. Oke, disini kita buka dulu untuk sandinya. Disini saya dikasih tahu sama yang punya HP guys ya, untuk sandinya ini. Karena kita ingin mengecek. Oke, jadi disini kita minta sandinya untuk mengecek LCD touchscreen ini. Oke, disini menggunakan fitur kenyamanan mata. Disini kita off-kan dulu. Kita jadikan layarnya normal. Dan kalau kita lihat disini layarnya guys, bagus ya untuk LCD-nya. Coba untuk LCD touchscreen-nya, kita akan mengecek terlebih dahulu. Kita ke telpon, kita dial bintang pager 899 pager, dibawa masuk ke engineer mode. Nah, disini kita akan mengecek secara manual, manual test. Kemudian disini screen unit test. Nah, disini akan menampilkan satu warna-satu warna, kayak warna merah seperti ini. Oke. Kemudian warna hijau, kalau dari segi kualitas ini, LCD-nya ini menurutku ini bagus-bagus saja guys ya. Tidak ada juga disini bintik-bintik, tidak ada flag hitam, tidak ada tompel-tompel, tidak ada cahaya yang terang di bagian tertentu pada LCD-nya. LCD-nya ini bersih, bagus, dan ini merek OG. Original quality. Nah, ini saja tulisannya produk berkualitas. Oke, warna putih. Ini aman guys ya, tidak ada noda-noda. Oke. Untuk gambarnya, gambar LCD-nya normal. Kemudian kita akan mengecek screen-nya. Disini kita ke device, kita ke touchscreen, dan handwriting. Nah, ini silahkan. Ini kita gulir atau kita arahkan jari tangan kita ke semua daerah pada touchscreen. Ya, dan kita lihat itu yang biru-biru itu mengikuti. Jikalau kita arahkan ke suatu daerah pada touchscreen yang biru-biru ini kagak mengikuti, berarti disitu daerah yang tidak sensitif atau bahkan tidak berfungsi. Nah, disini semuanya aman, semuanya normal. Oke. Kemudian yang mesti di cek selanjutnya adalah proximity sensor. Coba kita masih ke manual test. Kita ke device, dan kita cari proximity sensor test. Coba, apakah sensor, oh ini proximity sensor test. Sensornya terletak di bagian atas sini. Oh, iya. Nah, ya sensornya aman, normal. Ya, tidak tertutup. Biasanya kalau kita ganti LCD touchscreen, posisinya kurang sip, kurang bagus, atau ukuran dari LCD touchscreen ini tidak sesuai. Ya, biasanya kalau kita pasang, kayak gitu, tanpa kita dekatkan tangan kita, dia akan berwarna hijau aja, kayak gitu guys ya. Nah, ini untuk pemasangannya, saya yakin ini bisa presisi. Lihat saja untuk sensornya, tidak tertutup, dan bisa guys ya. Untuk sensornya, tuh. Oke. Dari segi LCD touchscreen proximity sensor, aman, dan tidak ada kendala. Oke, kemudian kita akan mengecek brightness atau kecerahan. Oke, kita masukin lagi sandinya. Kita cek untuk brightness atau kecerahan. Dan untuk kecerahannya, bisa main guys ya. Dan kemudian kita akan mengecek tampilan fisiknya. Nah, kalau secara tampilan fisik, bagus. Tidak ada cahaya yang bocor di pinggir kiri kanan. Biasanya kalau LCD yang ketebulan, ada cahaya yang bocor di pinggir kiri kanan. Kayak gitu guys ya. Nah, ada pun ini, ini belum kita rapetkan. Ini nanti akan rapet ketika dipasang guys. Ini kabel fleksibelnya, ini masih ngembang. Nah, ini belum kita apa-apain. Itu mungkin nanti bisa kita lengketkan. Kayak gitu kan ke LCD-nya. Sehingga dia akan menjadi melekat. Kayak gitu nah. Di LCD-nya sehingga ini dipasang bisa rapet. Dan juga ya, ini memang belum di ini ya. Belum dipasang. Kalau dipasang ini pasti akan rapet. Nah, yang jadi patokan itu ini aja guys ya. Di pinggir kiri kanannya ini. Kalau ini aman ya sudah. Oke. Apalagi yang mesti kita cek. Dari LCD, touchscreen, proximity sensor, tampilan fisik. Oke, sudah. Tidak ada kendala apapun. Brickness-nya pun bisa main guys ya. Dan secara tampilan fisik pun disini kalau kita lihat tidak ketebelan dan ini bagus guys ya. Nah, ini saatnya kita melakukan pengeleman ya. Ini sudah kita cek dan sudah bagus. Tinggal kita melakukan pengeleman. Demikian saya akhiri saja videonya ini. Dan seperti kataku di awal. Untuk video pembongkaran HP ini nanti linknya aku taruh di deskripsi. Dan untuk video kelanjutan pemasangan LCD touchscreen yang baru. Nanti linknya juga aku taruh di deskripsi. Dan di video ini kita mengecek LCD touchscreen sebelum kita lime. Apa saja yang harus kita cek. Saya ulangi. Yang mesti di cek adalah LCD touchscreen, proximity sensor, brightness, atau kecerahan. Apakah bisa main atau bisa diatur atau tidak. Kemudian tampilan fisik. Ya secara tampilan fisik aman, tidak ketebelan, dan bagus. Layaknya yang ori pabrik. Dan untuk kualitas LCD merek OG ini bagus guys ya. Dan juga ini akan kureview setelah kita lime. Ini akan kita review nanti untuk video reviewnya. Nanti linknya aku taruh di deskripsi. Dengan harga sekian kita dapatkan kualitas yang bagaimana. Apakah make sense atau worth it untuk kita beli kayak gitu kan. Nah baiklah disini saya prepare untuk meng-lame LCD touchscreen ini. Dan tibalah kita di penghujung video ini. Saya akhiri kalau ada pertanyaan silahkan komen-komen aja. Saya John Itung. See you the next video my brotherku.